Seorang kasir toko di Sleman, Yogyakarta harus berurusan dengan polisi karena terbukti menggelapkan uang di tempat dirinya bekerja. Uang hasil kejahatan itu dipakai untuk berfoya-foya dan berjudi. AS 24 tahun warga Kelurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Sleman, Yogyakarta ini hanya bisa pasrah setelah ditangkap dan digelandang ke polsek Gamping Sleman, Yogyakarta. Wanita muda ini terlibat penggelapan uang di tempat dirinya bekerja senilai 700 juta rupiah. Di hadapan polisi, tersangka mengaku selain untuk berfoya-foya dan judi uang hasil kejahatannya untuk memenuhi hasrat percintaan sesama jenis. Modus kejahatan tersangka yang bekerja sebagai kasir di toko dengan mengaktifkan komputer dan mengatur waktu yang ditentukan sehingga komputer akan terus aktif namun hanya fiktif. Pemilik toko yang curiga dan melakukan audit hasil penjualan yang tidak sesuai dengan jumlahnya kemudian melaporkan tersangka ke polisi. Karena dia punya kesempatan di perusahaan ini dia tahu kelemahannya tidak ada di perusahaan ini tidak ada pengecekan dalam tiap minggu, tiap bulan ataupun tribulan. Jadi sehari mbak ini bisa mengambil uang 4 sampai 5 juta. Lock-in komputernya itu dia di-lock-in dari jam 5 sampai jam 7, habis itu di-lock out, seolah-olah dia masuk pada jam 7 ke atas. Jadi mulai kerja dia itu jam 7 ke atas. Di situlah dia terletak untuk mengambil uangnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.